Jalan Kemenangan Jalan Kemenangan Jalan Kemenangan Jalan Kemenangan yang sangat merepresi etnis Cina. Jadi proses aku adalah pertama mendatangi mereka, melakukan mendekatan-mendekatan, kemudian wawancara. Jadi memang agak sulit banget untuk mereka dengan mudah untuk membicarakan tentang masalah jaman Orde Baru, bukan jaman Orde Baru, tentang tragedi Mei itu. Jadi ketika aku berhasil wawancara beberapa orang ini, aku bertanya tentang kejadian tersebut, gimana, sedang apa, dan bagaimana reaksinya mereka. Dan mereka bercerita banyak hal, dan salah satunya yang aku melihat ada kemiripan dari mereka semua ini adalah mereka bilang foto album mereka terbakar, terus sertifikat sekolah, terus surat kelahiran, terus kartu keluarga, semua terbakar, dokumen-dokumennya terbakar habis. Jadi aku terus selama wawancara itu aku berpikir bahwa bukti visual dan bukti tertulis dari bukti bahwa mereka hidup, eksis videonya ini adalah, itu sudah terbakar. Jadi ketika aku bertanya, mereka hanya bisa mengandalkan memori. Jadi memori bahwa mereka pernah sekolah di sini, dan sebagainya gitu. Jadi tapi bukti visual dan bukti tertulisnya itu sudah terbakar. Jadi kenapa dagingnya itu aku buang? Jadi aku pengen menggambarkan bahwa identitas mereka yang sudah hilang, kemudian aku jahit, karena aku meminjam ungkapan merajut memori. Jadi aku merajut seperti, gak merajut sih menjahit, kayak menjahit bentuknya seperti kaki, seperti tangan, hingga membentuk dia menjadi suatu individu. Dan kenapa emas? Karena menurut aku memori itu adalah sesuatu yang berharga. Ketika aku mewawancara dengan generasi yang lebih tua, itu mereka terlihat terasa berat untuk berbicara, walaupun mereka akhirnya berbicara, tapi tetap aku melihat, ada rasa seperti, ya mungkin berat ya mas ya, jadi kayak, ya cerita tapi bedanya sama yang muda, itu aku melihat mereka lebih gak ada beban dalam bercerita, walaupun aku kata-kata yang kadang-kadang mereka keluarkan itu memiliki makna yang sangat menyeramkan gitu, bahkan untukku gitu. Jadi kayak contohnya, aku wawancara, iya aku denger-denger tuh, iya Cina mau dibunuh, mau diperkosa, tapi sangat berbeda, kalau ngomong sama yang tua sama yang muda gitu. Walaupun ketika aku bertanya, mereka pasti trauma gitu. Tapi mungkin, dan itu juga aku berpikir, mungkin kenapa aku harus berhati-hati dalam mengangkat isu-isu yang berhubungan dengan ini gitu mas. Karena aku pun juga, mungkin kenapa aku tertarik dan ingin menelusuri tentang tragedi gitu, itu mungkin karena aku juga di, aku impactnya gak terlalu besar. Tapi mungkin bagi orang-orang yang kejadiannya sangat dekat, kok mungkin tidak ingin mengangkatnya lagi gitu. Cuma ya tadi yang tadi aku bilang, awalnya aku pameran ini bukan untuk mengangkat tragedi ini ya gitu. Lebih ingin menelusuri tentang jejak-jejak, mengapa tradisi etnis Cina ini di Indonesia semakin lama semakin menurut. Dan menurutku siapapun yang ingin mengetahui dan ingin menelusuri tentang identitas kecinaannya dia, pasti akan bertemu, dan bertemu dengan apa, dengan tragedi itu sih mas. Karena kita menelusuri kan ke belakang, ke belakang, ke belakang, dan pasti akan ke situ. Karena menurutku, 32 tahun Presiden Soeharto memimpin negara ini berpengaruh sangat besar. Terima kasih.